Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan Kesempatan dan umur yang panjang Sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mubarakah ini Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat wal-abiat Selanjutnya salam dan salawat Mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Nabi yang kita jadikan contoh toladan dalam kehidupan kita sehari-hari Jama'ah yang dimuliakan Allah SWT Tak terasa bulan Ramadan Kita sudah berada di pemhujung bulan suci Ramadan Yaitu di 10 malam terakhir Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah SWT Jama'ah yang dimuliakan Allah SWT Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan tausia yang berjudul Mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai rambut Suatu ketika Rasulullah SAW Dengan sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Usman Bertamu ke rumah sahabat Ali Radhanullah Hu'an Di rumah Ali Radhanullah Hu'anhu Istrinya Fatima Radhanullah Hu'anha Putri Rasulullah SAW Menghidangkan madu di dalam sebuah mangkuk yang cantik Ketika dihidangkan Sehelai rambut terikut di dalam mangkuk yang cantik itu Kemudian baginda Rasulullah SAW Meminta keempat sahabatnya Untuk membuat perbandingan terhadap ketiga benda tersebut Dimulai dari sahabat Abu Bakar Radhanullah Hu'an Berkata Iman itu Lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini Orang yang beriman Lebih manis dari madu Dan mempertahankan iman Itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut Kemudian Umar Radhanullah Hu'anhu berkata Kerajaan itu Lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini Seorang raja Lebih manis dari madu Dan memerintah dengan adil Itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut Kemudian sahabat Usman Radhanullah Hu'an berkata Ilmu itu Lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini Orang yang menuntut ilmu Lebih manis dari madu Dan mengamalkan ilmu yang dimiliki Itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut Kemudian sahabat Ali Radhanullah Hu'an berkata Tamu itu Lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini Menjamu tamu Lebih manis dari madu Dan membuat tamu senang Sampai pulang ke rumahnya Itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut Kemudian Fatima Radhanullah Hu'an berkata Wanita itu Seorang wanita itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini Wanita yang berjilbab Yang menutup aurat Itu lebih manis dari madu Dan mendapatkan seorang wanita Yang belum pernah dilihat kecuali dengan muhrimnya Itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut Kemudian Rasulullah SAW berkata Seorang yang mendapatkan topik Untuk beramal Itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini Beramal dengan amal yang baik Itu lebih manis dari madu Dan beramal dengan ikhlas Itu jauh lebih sulit dari meniti sehelai rambut Kemudian Malaikat Jibril AS berkata Menegapkan pilar-pilar agama itu Lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini Menyerahkan diri Harta Dan waktu untuk usaha agama Lebih manis dari madu Dan mempertahankan usaha agama Sampai akhir hayat Jihad pisabilillah Itu jauh lebih sulit Dari meniti sehelai rambut Kemudian Allah SWT berfirman Surga ku itu Lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu Nikmat surga ku Lebih manis dari madu Dan jalan menuju surga ku Itu lebih sulit Dari meniti di atas sehelai rambut Demikian tausia yang dapat saya sampaikan Semoga ada berkahnya buat kita semua Billahi topiq wassaadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!